Assalamualaikum maha Indonesia OPPO Reno6 5G cukup sukses mencinta perhatian berkat tampilannya yang memukau Smartphone ini menjadi salah satu smartphone yang mempunyai desain paling menarik di kelasnya Nah, kini OPPO telah resmi merilis generasi penerusnya, yakni OPPO Reno7 5G Meskipun memang smartphone ini baru hadir resmi di daratan China Nah, sebelum smartphone ini hadir resmi di Indonesia Apakah pengguna OPPO Reno6 5G perlu upgrade ke OPPO Reno7 5G? Apakah peningkatan yang diberikan sudah sesuai dengan ekspektasi kamu? Sebelum beli, mending coba kita lihat dulu kedua smartphone ini dari berbagai sisi Dimulai dari yang nampak dulu OPPO sepertinya tidak ingin banyak mengubah tampilan yang memang sudah diterima baik oleh konsumen Yap, seperti yang diketahui sebelumnya OPPO mengejutkan pasar dengan turut serta menyajikan tampilan smartphone dengan frame yang mempunyai bentuk mendatar atau mengotak Dengan sudut tegas seperti halnya iPhone terbaru saat itu Menariknya, OPPO Reno6 5G masih tetap mempertahankan finishing glitter dengan efek yang sedikit lebih kalem Untuk modul kameranya berbentuk persegi panjang dengan lensa-lensa yang dibuat timbul dan berjajar secara vertikal Sementara OPPO Reno7 5G kini juga masih tetap mempertahankan desain tersebut Dengan menyajikan bodi mengotak simetris pada seluruh bagian framenya Back covernya pun juga sama-sama berbahan kaca Dengan finishing serupa yang efek glitter yang kini semakin dipercantik Namun layout modul kameranya kini sedikit mengalami perubahan bentuk, ukuran, dan penempatan lensa kamera yang juga sedikit berbeda Begitu pula untuk bagian depannya Keduanya memilih gaya dan bahkan spesifikasi yang serupa OPPO Reno6 5G dan OPPO Reno7 5G mengusung gaya pansol display dengan sebuah lubang kecil yang ditempatkan di bagian sudut atas Keduanya telah menggunakan panel layar pertinis AMOLED yang juga telah mendukung fitur pinjepin anti-display Layarnya sama-sama membentang seluas 6,43 inci beresolusi Full HD+, serta telah mendukung refresh rate layar mencapai 90Hz Layar ini dilindungi oleh gaya koni Gorilla Glass generasi kelima Di sektor layar dengan spesifikasi yang sama, tentu keduanya akan menyajikan pengalaman yang serupa Begitu pula untuk urusan tampilan yang tentu saja ini bergantung pada selera masing-masing Lanjut ke sektor dapur pacu Bagian ini perlu dipertimbangkan secara matang karena keduanya mengusung prosesor dari produsen yang berbeda Lebih dulu hadir, OPPO Reno6 5G mengusung prosesor pesutan Mediatek yakni Dimensity 900 Prosesor ini telah terbuat dengan fabrikasi 6nm yang diklaim memiliki performa dan efisiensi daya yang mumpuni Dan sesuai namanya, prosesor ini juga telah mendukung jaringan 5G OPPO Reno6 5G mengajarkan 1 pilihan memori saja yakni RAM 8GB serta memori internal 128GB Sementara OPPO Reno7 5G kali ini kembali mengusung chipset pesutan Qualcomm Smartphone ini diotake oleh prosesor favorit di kelas menengah saat ini yakni Snapdragon 778G Prosesor yang juga telah terbuat dengan fabrikasi 6nm yang telah mendukung jaringan 5G Di China, OPPO Reno7 5G mengajarkan 3 pilihan memori Jadi 8x128, 8x256, serta 12x256GB yang sama-sama tak bisa diekpansi melalui microSD Di atas kertas kedua prosesor ini masih berada di kelas yang sama Dengan sedikit keunggulan pada Snapdragon 778G Namun bedanya tidak terlalu signifikan Bergeser ke bagian yang selalu diunggulkan di seri ini yakni kameranya Kedua smartphone ini mengusung konfigurasi kamera yang bahkan bisa dikatakan identik Seperti yang telah diketahui, OPPO Reno6 5G membawa konfigurasi 3 kamera belakang Dengan kamera utama beresolusi 64MP f1.7 PTHR Kamera ini ditemani oleh kamera ultrawide beresolusi 8MP Serta satu kamera lagi beresolusi 2MP yang berfungsi sebagai kamera makro OPPO Reno7 5G juga tetap mengusung total 3 kamera belakang Dengan kamera utama yang sama yakni beresolusi 64MP f1.7 PTHR Ditemani juga oleh kamera ultrawide beresolusi 8MP Dan kamera makro yang juga beresolusi 2MP Begitu pula untuk kamera depannya Kedua smartphone ini sama-sama mengusung kamera tunggal beresolusi 32MP Namun menariknya, OPPO Reno7 5G menggunakan sensor baru Yakni Sony IMX709 RGBW yang diklaim memiliki fleksibilitas cahaya yang lebih tinggi Keduanya telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30fps Dengan stabilisasi yang sama-sama berbasis gyro-ice Meskipun keduanya memiliki spek kamera yang sama Namun OPPO Reno7 5G akan menyajikan pengalaman yang lebih maksimal berkat fitur-fitur barunya Di samping fitur lama yang tetap dipertahankan Beralih ke sektor daya, perbedaan juga tak terlalu signifikan di sini OPPO Reno6 5G dibekali dengan baterai berkapasitas 4300 mAh Lengkap dengan teknologi pengisian super cepat berdaya maksimal 65W Kementara OPPO Reno7 5G sedikit mendapatkan peningkatan kapasitas yang kini mencapai 4500 mAh Namun teknologi chargingnya justru sedikit melambat berdaya maksimal hingga 60W saja Kedua smartphone ini sama-sama hanya dibekali dengan single speaker dan tak memiliki jack audio Untungnya NFC masih tetap disematkan Terakhir harga OPPO Reno6 5G tentunya telah hagi resmi di Indonesia Di awal peluncurannya, smartphone ini dijual dengan harga Rp 7.999.000 dengan segala bonusnya Sementara OPPO Reno7 5G masih belum hagi resmi di Indonesia OPPO Indonesia sendiri juga masih belum mengungkap kapan smartphone ini akan segera hagi resmi di Indonesia Namun sebagai perbandingan di China OPPO Reno7 5G dijual resmi dengan harga mulai dari Rp 2.699.000 atau jika dirupiahkan sekitar Rp 6.000.000.000 Sebagai catatan, harga tersebut berlaku di pasar China Sementara jika telah hagi di Indonesia nanti harganya bisa lebih tinggi lagi Baiklah, OPPO Reno7 5G memang memberikan sejumlah penyegaran di sana-sini Namun pembaharuan yang dibawa hanyalah peningkatan minor Jika konsumen telah memiliki OPPO Reno6 5G Maka upgrade ke OPPO Reno7 5G bukanlah langkah yang tepat Lebih baik jika bisa menabung lagi Upgrade ke OPPO Reno7 Pro 5G adalah opsi yang bisa memberikan pengalaman yang lebih baik Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Harus upgrade ke OPPO Reno7 5G? Atau sudah cukup dengan OPPO Reno6 5G saja? Tulis di kolom komentar Boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini Dan terpercaya seputar teknologi Follow juga akun Instagram kami di atgretatekno.id Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!